DPRD Kalimantan Barat telah membentuk PANSUS atas laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Gubernur Kalimantan Barat tahun anggaran 2021. PANSUS akan membahas dan mencermati berbagai capaian program pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2021 yang tertuang dalam LKPJ seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam rapat paripurna di DPRD pada Kamis. Kendati secara umum dinilai baik, namun DPRD Kalimantan Barat menanggapi masih banyak beberapa capaian program di tahun 2021 yang harus dijadikan sebagai bahan perbaikan di tahun 2022. Antara lain silpa yang masih tinggi dan lelang infrastruktur yang masih di ujung tahun. Nah, itu kan silpa ini yang makanya kita dalami 200 ini. Mudah-mudahan ke depan tidak ada banyak silpa itu. Nah, silpa kaitan dengan kehati-hatian kita yang menghadapi COVID itu. Tentu anggaran-anggaran yang memang belum, yang kita siapkan ternyata tidak bisa dipakai ataupun mulai menurun COVID itu. Tapi, dari pihak pemerintah sudah menyiapkan itu semua. Nah, kemudian yang kedua barangkali dana yang belum terserap kaitan dengan pelaksanaan infrastruktur. Masih banyak. Ya, karena tender-tender kita ini banyak di ujung-ujungnya. Ya, di ujung-ujung, proses tender-dana mudah-mudahan ke depan ini juga salah satu yang sudah kita rapat kerja. Ya, bagaimana untuk program tahun 2022, proses pelaksanaan tender ini dilakukan dari awal. Tidak di ujung-ujung lagi. Nanti pekerjaan kita ya seperti-seperti ini lagi, banyak silpa lagi. Nah, ini sudah dipahami oleh pihak eksekutif tentunya. Menurut prabasa lelang atau tender yang kerap dilakukan di ujung tahun, lantaran pergantian pejabat di OPD yang dilakukan di akhir tahun. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengungkapkan, silpa tahun anggaran 2021 mencapai Rp386 miliar lebih dari total APBD Rp6,4 triliun. Silpa lebih banyak terjadi di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan, lantaran beberapa faktor. Masalahan silpa ini kan satu, kemarin yang persiapan untuk pandemi COVID itu kan kita menyiapkan dana. Nah, itu kan tidak terhasil semua sehingga silpa. Kemudian sisa-sisa dana tender dan sebagainya juga menjadikan silpa. Nah, kemudian ada kenaikan di pendapatan, ya. Sisi kenaikan di pajak pendapatan. Tapi tidak terlalu bertinggi, hasilnya mencapai Rp386 miliar. Berarti fokus 2021 kemarin lebih kemana nih Pak? Penggunaan anggarannya lebih banyak? Pembangunan, infrastruktur atau perbaikan ekonomi? Satu kemarin, nah kita banyak menangani pandemi COVID-19. Fokus ke pandemi COVID-19 dulu. Nah, kita penyiapan-penyiapan bahan-bahan yang digunakan itu banget asing. Soalnya vaksin dan yang sebagainya. 2022 silpa tersebut itu insya Allah itu bisa kita turunkan dari yang sekarang itu. Saya yakin bisa. Namun, beberapa kegiatan makro Kalimantan Barat dinilai cukup baik. Antara lain, pertumbuhan ekonomi meningkat 4,78 persen. IPM Kalimantan Barat mencapai 67,90 poin. Angka kemiskinan menurut 6,84 persen. Serta pengangguran terbuka 5,82 persen. Dari Kota Pontianak, Timberkat News TV.